Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 18 Februari 2023 dalam pekan biasa ke-6 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesse, Masmur dilantunkan oleh Isabella, dan Renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan yang boleh kami terima hari ini. Engkau telah memberi waktu untuk istirahat tadi malam kepada kami. Kini kami masih kau beri kehidupan agar kami dapat memuliakan namamu sepanjang hari ini dalam hidup kami. Pimpinlah langkah dan perjalanan hidup kami hari ini, agar akal budi, hati, dan seluruh jiwa raga kami hanya kami gunakan seturut kehendakmu untuk memuliakan namamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Kepada Orang Ibrani Bab 11 Ayat 1-7 Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian tentang dirinya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman pula, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Karena iman, maka Nuh mengikuti petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah Sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan, dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu, dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarang kemuliaan-Mu yang agung akan ku kidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan ku nyanyikan. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Alleluia, 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 Alleluia. Langit terbuka, dan terdengarlah suara Bapak. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Inilah Injil suci. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka, Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari atara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan diantara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Yesus menjawab, Memang, Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan anak manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, Memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagia tinggal bersama Yesus Renungan dibawakan oleh Irena Indarti Kade Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Salam Sukacita dalam Yesus Kristus Kisah Yesus dimuliakan dalam bacaan Injil hari ini merupakan peristiwa ketiga kalinya di mana Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah. Yang pertama, saat Malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa anak yang dikandungnya akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dari Lukas, bab 1 ayat 32 Yang kedua, ketika pembaptisannya, pada waktu Yesus keluar dari air, roh kudus datang kepadanya. Allah berbicara dari surga mengatakan, Dan yang ketiga, ketika Yesus di atas gunung yang tinggi bersama Petrus, Jakobus, dan Yohanes, Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Dan terdengarlah suara Allah dari dalam awan yang menyelimuti Yesus berkata, Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana Yesus diperkenalkan oleh Allah sebagai anak Allah. Dikisahkan, setelah berbicara tentang bagaimana Yesus akan menderita sengsara, Ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi, Dan di tempat itulah Yesus berubah rupa dan pakaiannya berkilauan, Serta ia tampak bersama Musa dan Elia. Peristiwa ini kita kenal dengan istilah transfigurasi. Peristiwa pernyataan jati diri Yesus sebagai anak Allah, Sehingga manusia dapat mengenalnya sebagai juru selamat, Yang akan membawa kehidupan baru kepada seluruh umat manusia. Pernyataan, Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dengan sangat jelas mewartakan siapakah Yesus sesungguhnya. Yesus adalah anak Allah, Sehingga manusia dapat mengenalnya sebagai juru selamat, Yang akan membawa kehidupan baru kepada seluruh umat manusia. Di sini identitas Yesus dengan sangat gamblang dipamerkan oleh Allah kepada ketiga murid Yesus. Di depan mata mereka, Yesus berubah rupa. Pakaiannya putih, cemerlang, Lalu suara dari langit mengumumkan siapa dia. Identitas Yesus sengaja dibuka total, Tanpa ada rahasia lagi di hadapan ketiga murid tersebut. Pertanyaannya, Mengapa hal itu dilakukan? Pertama, Peristiwa itu menjadi kesempatan untuk memberi semangat dan pengharapan kepada para murid Yesus. Mereka sudah cukup lama menyertai Yesus, Namun mereka belum mengerti juga siapakah Yesus sesungguhnya. Jalan bersama Yesus menuju salib tampaknya terlalu sulit untuk diikuti. Oleh karena itu, Semangat dan pengharapan mereka harus dihidupkan dan diteguhkan. Yesus adalah Sang Mesias yang akan menderita dan wafat sebagai hamba yang taat dan akan dimuliakan sebagai anak Allah. Kesetiaan pada Allah, Kedati salib menghadang, Akan juga menghantar semua pengikutnya menjadi anak-anak yang dikasihi Allah. Kedua, Untuk memberi tuntunan dan pedoman. Pernyataan Allah bukan hanya inilah anak yang kukasihi, Tetapi dilanjutkan dengan perintah, Dengarkanlah dia. Allah tidak hanya menyatakan siapa Yesus, Tetapi juga memerintahkan kepada para murid untuk mendengarkan dia. Allah menyatakan bahwa pewartaan dan jalan yang diambil Yesus adalah benar. Mereka yang memendengarkan pewartaan Yesus akan memperoleh keselamatan. Jalan Yesus dan jalan bersama Yesus membawa konsekuensi salib. Namun dibalik salib itu ada kebangkitan, hidup, dan kemuliaan. Itulah sebabnya mengapa perintah itu harus didengarkan. Mendengarkan bukan hanya menangkap pesan dengan kuping, Tetapi juga melakukan apa yang diperintahkannya. Bagaimana kita telah mewujudkan perintah Allah tersebut? Perintah, dengarkanlah dia, adalah panggilan kita untuk hari ini dan setiap hari. Kita harus memperhatikan kehadiran Yesus dalam hidup kita dan mendengarkan suaranya. Dengan demikian akan beroleh keselamatan dan sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang Maha Kasih, Kemuliaanmu telah memancar dari wajah Yesus Putramu. Semoga terangnya bersinar dalam hati kami, Sehingga kami mampu mendengarkan firmanmu, Serta mampu mewujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Semoga berkat firmanmu pula, Kami semakin semangat dan berpengharapan turut serta mewartakan kabar sukacita di dalam masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!